Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDM 017 Terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDM 017 Telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya, Anita Merhasana, calon ruta rumah belajar tahun 2018 Untuk menyampaikan tentang rumah belajar Rumah belajar adalah produk dari Pustekom dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang langsung dapat diakses melalui Google Chrome Dan diketik webnya belajar.capdiput.guru.id Rumah belajar memiliki moto belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Jadi silahkan membuka laptop dan HP Bapak Ibu sekalian Langsung klik Google, lalu ketik webnya belajar.candybrook.go.id Di dalam rumah belajar Ada delapan fitur utama Yaitu sumber belajar Peta budaya Buku sekolah elektronik Wahana jelajah angkasa Bank soal Laboratorium maya Dan kelas main Rumah belajar memiliki delapan fitur utama Yaitu sumber belajar Buku sekolah elektronik Bank soal Laboratorium maya Peta budaya Wahana belajar angkasa Pengembangan keprofesial perlanjutan dan kelas maya Serta fitur mendukung Yaitu Karya komunitas Karya guru Karya bahasa dan sastra Sebelum kita memasuki fitur-fitur ini Kita harus mendaftar terlebih dahulu Di atas ada tulisan daftar Kita harus klik itu Kalau di handphone Di konjok kanan Biasa ada kotak kecil Ada script-scriptnya tiga Itu di klik Nanti muncul daftar Dan masuk Klik daftar Baik sebelumnya Nanti kita praktekan bersama Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sumber belajar Sumber belajar itu berisi tentang Bahan-bahan ajar Materi-materi bahan ajar Nah seperti ini isinya Ini kita belum mendaftar Jadi kita belum bisa mendownload Atau lebih dalam lagi ke dia Hanya tampilannya Berisi seperti ini Berisi seperti ini Yaitu bahan-bahan ajar Bang soal Berisi kumpulan-kumpulan soal Nah ada soal latihan Ada soal ulangan Ada soal ujian Seperti ini Seperti itu Ya Cara melihatnya Nanti kita harus Daftar terlebih dahulu Baru bisa menikmatinya Lalu ada buku sekolah elektronik Kita tidak asing ya Dengan buku sekolah elektronik Yaitu Isinya ya buku-buku Atau bahan-bahan ajar Yang bisa didownload Setelah itu di print juga bisa Seperti ini Nah disini ada pukulan buku-buku ya buku Yang siap didownload Ajar download Ajar download Kita harus mendaftar lebih dahulu Sebelum masuk lebih jauh Lalu ada laboratorium air Materi interaktif Ya mungkin Ya seperti ini Tentang Percobaan-percobaan Ya Yang ada di Virtual Secara virtual Dijelaskan disini Kita belum daftar Kalau belum daftar Belum bisa menikmatinya secara utuh Hanya kulitnya saja Nah seperti ini Pelajarannya Bisa kita sampaikan ke anak-anak Dicari aja sesuai Bahan yang kita butuhkan Peta budaya adalah Kumpulan budaya-budaya Perusahaan karang Mahanya jalanja angkasa Adalah berisi tentang Bedah-bedah luar angkasa PKB Berisi tentang Pelatihan-pelatihan dari guru Kelas maya Yaitu kelas virtual Dimana kita tidak perlu Tetap buka Ya Berisi tentang Modul Pujian Tugas Untuk siswa Siswa akan diundang Masuk ke kelas maya Dengan mengulakan Ketak kunci Semua fitur-fitur ini Delapan fitur ini Jika ingin mengaksesnya Kita harus Bendaftarkan lebih dahulu Bapak Ibu Nah ini ada Daftar Klik daftar Nanti kita akan mengisi View data Harik Fitur mendukung Karya komunitas Berisi karya-karya Insan pendidikan Bisa Karya-karya Bapak Ibu Silahkan di Upload di sini Ya Materi bahan ajar Karya Ibu Silahkan di upload Karya guru Yaitu karya-karya Inovasi Mungkin Bapak Ibu Punya penemuan apa Silahkan di upload Bahasa dan sastra Tentang puisi Prosa Pantun Apabila Ibu Punya karya puisi Prosa Pantun Silahkan Di upload Di sini Baiklah Bapak Ibu Sebelum kita Menikmati cetarnya Portal-gol Kalau mau belajar ini Mari kita Mendaftar Terlebih dahulu Baik Silahkan Buka laptop Dan Handphone Klik Daftar Klik Daftar ini Silahkan Nah Lalu muncul Pendaftar pengguna Ada di Pojok kanan Kalau pakai Handphone Ada di pojok kanan Daftar Langsung Muncul Dan Pendaftar pengguna Apabila Mendaftarkan Siswa Sebagai siswa Baru nanti Kita masukkan Dia ke kelas maya Kalau Mendaftar guru Kan kita ya Silahkan ketik Guru Klik guru Ya Bapak Ibu Klik guru Nah Langsung Muncul Formulir Formulir inilah Yang harus diisi Secara lengkap Saya kasih contoh Disini Pak siapa Atau ibu siapa Disiapkan KTP-nya Atau NUPT-nya Ya Bapak Ibu Masing-masing KTP-nya Terima kasih telah menonton KTP-nya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton